Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka yang ditanyakan yaitu faktor dari persamaan tersebut. Maka bentuk dari persamaan tersebut yaitu mirip dengan contoh yang ketiga. Sebelumnya, kita akan mengingat kembali. Jika kita mempunyai yaitu x kuadrat min 2xy plus y kuadrat, dapat diubah menjadi x min y dikuadratkan. Lalu selanjutnya, jika kita mempunyai x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, dapat diubah menjadi x plus y dikuadratkan. Selanjutnya, jika kita mempunyai x kuadrat min y kuadrat, dapat diubah menjadi x plus y dikalikan dengan x min y. Sehingga pada soal tersebut, yaitu kita mempunyai x kuadrat min y kuadrat. Maka dapat kita ubah yaitu menjadi x plus y, kemudian dikalikan dengan x min y. Selanjutnya, untuk min 3ax plus 3ay, karena sama-sama memuat min 3a, maka dapat kita keluarkan sehingga kita kurangkan dengan 3a. Maka menyisakan yaitu min 3ax dibagi dengan min 3a, maka menyisakan x. Kemudian, 3ay dibagi dengan min 3a, maka menyisakan yaitu min y. Selanjutnya, karena sama-sama memuat yaitu x min y, maka dapat kita keluarkan sehingga x min y dikeluarkan, maka menyisakan yaitu x plus y, kemudian dikurangkan dengan 3a. Sehingga, kita mempunyai yaitu suatu faktor, x min y dikalikan dengan x min 3a ditambahkan dengan y. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.